Seperti inilah kondisi banjir yang mengenang Kecamatan Sandai dan Kecamatan Laur di Kabupaten Ketapan, Kalimantan Barat. Di awal Ramadan ini, warga malah harus berjibaku dengan air setinggi 70 hingga 130 cm. Banjir membuat sejumlah masjid terendam banjir, sehingga warga tidak bisa melaksanakan sholat tarwih pertama. Aktivitas harian warga pun menjadi terhambat. Sedikitnya ada lebih dari 5.500 jiwa di Kecamatan Sandai yang terdampak banjir, dengan total rumah terendam mencapai 1.047 rumah. Intensitas hujan yang tinggi ditambah luapan sungai dari Hulu membuat Sungai Pawan meluap dan mengakibatkan banjir semakin meluas. BPBD terus mendata korban banjir. Sementara dari pantauan BMKG, hujan masih berpotensi mengguyur ketapang, khususnya di Kecamatan Sandai dan Laur. Sementara dan Terima kasih.